Di video kali ini kita akan bahas tentang cara manual partisi saat install Windows FX pada PC berbasis BIOS Legacy dengan harddisk inisial GPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat video tentang cara manual partisi saat install Windows FX pada PC berbasis BIOS Legacy dengan harddisk inisial GPT. Namun sebelum berlanjut ke materi, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Kembali ke pokok materi, pada saat install Windows FX pada tahap partisi, pastikan teman-teman memilih lokasi harddisk yang akan digunakan untuk install Windows FX. Langkah selanjutnya, teman-teman buat partisi BIOS GRUB. Untuk membuat partisi BIOS GRUB, teman-teman klik pre-space dan klik create. Pada size, teman-teman inputkan 8MB. Pada file system, teman-teman pilih unformatted. Pada flag, teman-teman pilih BIOS GRUB dan klik OK. Maka akan terbentuk partisi baru dengan file system unformatted. Langkah selanjutnya, teman-teman buat partisi SWAP. Untuk membuat partisi SWAP, teman-teman klik pre-space dan klik create. Ideal kapasitas SWAP yaitu 2x kapasitas RAM. Jika teman-teman menggunakan RAM dengan kapasitas 2GB, maka ideal SWAP yaitu 4GB. 4GB, jika dalam MB, maka diinput 4096MB. Untuk file system, teman-teman pilih Linux SWAP. Untuk flag, teman-teman pilih SWAP dan klik OK. Maka akan terbentuk partisi baru dengan file system SWAP sebesar 4GB. Langkah selanjutnya, teman-teman buat partisi root. Untuk membuat partisi root, teman-teman klik pre-space dan klik create. Pada size, teman-teman bisa gunakan sisa kapasitas yang ada pada harddisk, teman-teman. Pada file system, teman-teman pilih EXT4. Pada main point, pilih root yaitu dengan initial slash. Pada flag, teman-teman pilih root dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi baru dengan file system EXT4 yang akan digunakan untuk main point root dengan kapasitas sisa yang ada pada harddisk, teman-teman. Langkah selanjutnya, pastikan bahwa master boot record berada pada lokasi harddisk yang akan diinstal Windows FX. Jika ketiga partisi ini siap, teman-teman bisa lanjutkan proses install Windows FX. Sekian video tutorial tentang cara manual partisi saat install Windows FX pada PC berbasis BIOS Legacy dengan harddisk inisial GPT. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.